Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominpo Newsroom. Kita awali informasi pertama pemirsa, moda transportasi kereta api diprediksi membeludak jelang libur Nataru. Staff ahli bidang logistik dan multimoda Kementerian Perhubungan menyebut lonjakan penumpang jelang Nataru naik hingga 127 persen. Mengantisipasi hal tersebut, Kemenhub telah menambah gerbong dan juga menyiagakan layanan operasional di sembilan daerah operasi. Staff ahli bidang logistik dan multimoda Kementerian Perhubungan, Robi Kurniawan menyebutkan, Kemenhub memprediksi pada libur Nataru jumlah penumpang terbanyak terjadi pada moda transportasi kereta api, yakni naik hingga 127 persen. Oleh karena itu, Kemenhub telah menyiapkan 465 lokomotif, 1716 kereta dan 77 kereta diesel. Selanjutnya, standby pelayanan operasional di sembilan daops dan empat divre. Kemenhub mencatat potensi pergerakan Nataru 2022-2023, yakni masyarakat yang berpergian, sebanyak 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia, atau sebesar 44,17 juta orang. Sedangkan untuk moda pilihan yang digunakan pada libur Nataru, didominasi oleh mobil pribadi sebesar 28,26 persen dan sepeda motor sebesar 16,47 persen. Sementara itu, pemerintah meniadakan pembatasan pada penyelenggaraan Nataru 2022-2023. Meskipun demikian, harus tetap mengedepankan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, serta kenyamanan. Sementara itu, menurut hasil survei Kementerian Perhubungan, jalur utama yang nantinya paling banyak dilalui oleh mobil pada libur Nataru adalah jalur tol sebesar 58,7 persen dan jalur arteri sebesar 41,3 persen. Bahwa di moda angkutan jalan, itu akan ada di prediksi naik 12 persen, kemudian untuk angkutan penyebangan naik 7 persen, kemudian yang paling banyak ini salah satunya adalah kereta api, itu 127 persen, angkutan udara diprediksikan naik 53 persen, dan angkutan laut 156 persen. Oleh karena itu, kami sudah mengantisipasi di halaman berikutnya, halaman 6, itu ada kami menstambahkan untuk sarana angkutan bus, itu hampir 57 ribu bus, yang ter-standby di 111 terminal, kemudian untuk angkutan laut kami menyiapkan 910 unit kapal, yang standby di 110 pelabuhan laut, kemudian untuk kereta api, jadi telah disiapkan sarana 465 lokomotif, 1716 kereta, dan 77 kereta diesel, dan standby pelayanan operasional di 9 daops dan 4 dipring. Kemudian untuk penerbangan, kami menyiapkan 402 unit pesawat, yang standby operasional di 51 bandara, dan terakhir untuk penyeberangan, jadi kita menyiapkan 205 unit kapal, yang standby dilakukan pelayanan di 11 ditasan pelabuhan, 41 dermaga, 3 dermaga ponton, 16 dermaga plengsengan. Informasi selanjutnya pemirsa, Jelang Nataru 2023 mendatang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, berikan perhatian lebih terhadap lonjakan transportasi yang diprediksi akan mencapai 44 juta orang. Dalam rapat terbatas terkait kesiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Polri bersama dengan kementerian dan lembaga telah mempersiapkan segala hal, mulai dari pengamanan, moda angkutan, dan sarana-prasarana. Dalam rapat terbatas terkait kesiapan Nataru di kantor Presiden pada hari ini, Presiden mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menangkulangi potensi gangguan agar masyarakat terasa aman dan nyaman. Oleh karena Nyaporri bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, akan mengantisipasi segala hal baik, terkait pengamanan, moda angkutan, dan sarana-prasarana, yang akan dilaporkan langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Presiden hari ini. Kurang lebih ada 44,17 juta orang yang akan melaksanakan kegiatan selama libur Nataru dan tentunya kami harus mempersiapkan agar masyarakat bisa melaksanakan perjalanannya baik jalur darat, jalur udara, dan juga yang melalui jalur larut, semuanya bisa berjalan dengan aman dan baik. Khusus untuk jalur darat, tentunya pengalaman pada saat pelaksanaan Idul Fitri, tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat baik, dan kami sudah memiliki pola terkait dengan bagaimana kita mengatur pada saat terjadi kepadatan. Artinya pada saat memang situasi sangat padat, khususnya di jalan tol, tentu akan kita melakukan proses rekayasa, mulai dari kontraflow sampai dengan one way atau satu arah. Peringatan Hari Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember lalu, Menteri Ida Fauzia selaku Menteri Ketenagakerjaan menilai momentum tersebut menjadi refleksi bagi pekerja migran Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan Hari Migran Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Desember kemarin berupakan membentum bagi pekerja migran Indonesia atau PMI untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Sebab pandemi COVID-19 yang terjadi selama hampir tiga tahun telah mempengaruhi kondisi pasar kerja global, termasuk bagi para PMI dalam berbagai aspek kehidupan. Kementerian Ketenagakerjaan pun terus berupaya untuk menciptakan perluasan pasar kerja yang aman, yaman, dan terlindungi dari berbagai dampak buruk ataupun diskriminasi bagi PMI dengan membentuk 503 desa migran produktif untuk memberdayakan, melindungi, dan melayani pekerja migran beserta keluarganya mulai dari desa. Upaya lainnya yang dijalankan adalah dengan membentuk 25 satgas PMI di daerah asal PMI dan daerah debarkasi maupun debarkasi guna memberikan pelindungan dan tindakan awal penempatan dan pelindungan PMI. Sementara dalam sisi aturan, sudah dibuat Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dengan sebuah aturan turunannya adalah wujud nyata dari pembedahan tersebut. Dalam menghadapi tantangan pembangunan ketenaga kerjaan, Kementerian juga telah menyiapkan sembilan lompatan sebagai langkah strategis, transformatif, dan inovatif yang salah satu lompatannya adalah perluasan pasar kerja luar negeri. Pada praktek kerjanya, berbagai program kerja telah dilakukan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Abdul Buhaymin Iskandar mengingatkan para PMI untuk terus optimistis dan percaya pada pemerintah. Serta percaya jika berbagai persoalan migran akan dapat diselesaikan oleh negara yang dapat memberi kebaikan bagi semua pihak. Teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang bekerja di luar negeri, yang menjadi PMI di berbagai negara, khususnya yang perempuan, ayo terus kita kuatkan hati, semangat kita untuk bangkit terus bekerja. Dan yakinlah kita bisa bahu-membahu bersama pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Presiden Joko Widodo meminta agar program kredit usaha rakyat klaster semakin diperbanyak dan juga diperluas. Presiden menilai program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperluas jejaring kredit usaha rakyat klaster tahun 2023 guna meningkatkan daya saing UMKM. Hal tersebut disampaikan Presiden pada acara penyerahan kredit usaha rakyat klaster dan penyaluran dana melalui lembaga pengolah dana bergulir kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di Istana Negara Jakarta. Presiden menyebutkan program kur klaster ini sangat tepat dan sudah memperlihatkan perkembangan. Oleh karena itu, Presiden berharap kur klaster dapat diperluas lagi seperti pada sektor peternakan dan perikanan agar mampu meningkatkan produktivitas pangan. Hingga saat ini total kur klaster yang sudah tersalurkan mencapai 1.300 triliun rupiah. Menteri Kooperasi dan Usaha Menengah Teten Mas Duki menyebutkan dalam tujuh tahun terakhir kur terus mengalami pertumbuhan dan mampu menopang pembiayaan UMKM. Hingga hari ini kur klaster baru teralisasi sebesar 4,8 triliun rupiah kepada 1,39 juta debitur. Teten menambahkan tahun 2023 kur klaster akan ditingkatkan menjadi 460 triliun rupiah dari yang sebelumnya 373 triliun rupiah. Saya kira model-model kur klaster ini kalau diperbanyak bisa nanti masuk ke peternak baik yang daging maupun yang petelor bisa masuk ke nelayan yang berkaitan mungkin dengan tambak. kelompok-kelompok seperti ini klaster-klaster seperti ini yang memang harus diperbanyak. Dan saya meminta kepada bank bahwa apa yang angka yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu 30% untuk yang UMKM itu betul-betul bisa terus ditingkatkan. Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks kepuasan jamaah haji Indonesia tahun 2022 mencapai 90,4%. Angka tersebut perpakaian capaian tertinggi sejak pelaksanaan survei pertama pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik mencatat indeks kepuasan jamaah haji Indonesia tahun 2022 naik sebesar 90,45% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 85,91%. Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi persnya mengungkapkan capaian tersebut menunjukkan bahwa jamaah haji Indonesia telah menerima pelayanan yang memuaskan dari pemerintah dan sebagai capaian tertinggi sejak pelaksanaan survei pertama pada tahun 2010. Margo menjelaskan terdapat perbedaan mendasar yang mempengaruhi persepsi jamaah haji pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pertama terkait dengan jumlah jamaah haji yang jauh dari nominal sebelum pandemi, dan kedua karakteristik jamaah dengan usia yang jauh lebih muda. Lebih lanjut, Margo juga mengapresiasi peran pemerintah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berharap kedepannya pemerintah dapat memitigasi segala risiko, serta meningkatkan peraturan bagi calon jamaah haji di Indonesia. Dengan melihat berbagai karakteristik daripada jamaah haji tahun 2022, setelah dilakukan penghitungan oleh tim, maka indeks kepuasan jamaah haji Indonesia atau IKJAI tadi tahun 2022 itu mencapai 90,45 atau mengalami kenaikan sebesar 4,54 poin jika dibandingkan dengan indeks tahun 2019 yang sebesar 85,91. Dengan capaian ini, jamaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan. Sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2010, angka indeks ini cenderung meningkat walaupun sempat fluktuatif naik dan turun pada beberapa tahun pertama sejak pengukuran indeks di tahun 2010. Bermirsa, usai jadah kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.